Kristenan saya yang bisa melihat bahwa ketika pribadi ini terlibat di dalam penciptaan. Hanya fungsinya masing-masing itu perlu dipahami. Oke, jadi bergeser sudah ke Yesus Pencipta. Silahkan bergeser ke sana, silahkan. Waktu saya. Gini Pak Andi, bisa dikasih timer ya biar enak nih. Kalau apa-apa santai aja berdua ini kok. Karena gini, nanti kita paham wanita itu kan kalau bicara itu harus lebih banyak biasanya. Jadi kadang-kadang kita dengar ya. Ya enggak apa-apa mengarah dikit lah Pak Rema, santai aja berdua kok. Tenang aja yang enggak kredit kok. Tadi kita juga membebaskan para bicara. Sekarang gini langsung ya. Maksud saya begini, bebas tapi kan harus tahu lah batasannya, waktunya gitu loh. Ya nanti kalau kepanjangan nanti saya angkat. Lanjut. Makanya, sekarang saya jelaskan ini. Saya jelaskan dari Wahyu ya. Wahyu pasal 1. Ayat yang ke 13 sampai dengan yang ke 16. 17-18 juga terbuka. Jadi ini dulnya Wahyu pasal 1 ayat 13 ya. Seorang seperti anak manusia. Ayat 13 ya. Saya bacakan. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini sudah pasti Yesus kalau ditulis anak manusia, huruf kapital di depan itu sudah pasti Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Jadi Pak Rema harus membayangkan bahwa seorang anak manusia, serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sepedi kaki. Ya, dan dadanya berlilikan ikat penjang dari emas. Kepala dan rambutnya api bagaikan buru yang pulih emah. Matanya bagaikannya lah api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membarah di dalam perapian. Suaranya bagaikannya, dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ya, ini pedang tajam bermata dua dalam ajaran Kristen sudah pasti manfaat. Firman Allah adalah Yesus sendiri. Pedang tajam, pedang yang tajam bermata dua itu pastilah firman Tuhan. Dan ya, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi wajahnya seorang yang memakai jubah panjang ini, dia adalah anak manusia ya. Yang memakai jubah panjang ini, dia wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Ketika ini berbicara tentang Yesus ya, yang di ayat 18-nya, dan yang hidup, aku telah melihatlah aku hidup sampai selama-lama. Dan aku memegang segala kunci maut dan keraja maut. Jadi, waktu 1 ayat 18-18, ini mengisikan tentang Yesus yang adalah firman Allah ya. Melawa pedang bermata dua, yaitu firman Allah ya. Tetapi dia berpera, jadi wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Dengan cahaya yang terik ya, Saulus tidak melihat wajahnya, tetapi Yesus ini hanya bersuara. Saulus, Saulus, langsung Saulus bertanya. Tidakkah engkau Tuhan, aku Yesus yang engkau ania itu. Jadi, Saulus melihat cahaya yang terik bagi kapari. Jadi, ini Yesus yang bertanya sebagai malekat ini bertemu dengan Saulus. Jadi, ini indikasinya. Ada indikasi lain di dalam Mika ya, kitab Mika. Ini saya tidak mau asumsi, maka dari itu saya menampilkan semua ayat ya. Mika. Mika. Mika pasal 5. Pasal 5, ayat yang ke-3 ya. Tentang Mesias yang akan tang. Nah, jadi, ayat 3 dikatakan, Mika ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Yodhevavih. Mika berapa tadi? Mika 5, ayat 3. Ya. Ya, jadi, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka di dalam kekuatan Yodhevavih. Dalam kemegahan nama Yodhevavih, Allahnya. Jadi, Yesus ini, ini mempunyai Allah ya. Jadi, di sini dikatakan Mesias yang akan datang. Judulnya itu Mesias yang akan datang. Ayat 3 dikatakan, Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Yodhevavih. Jadi, Yesus ini sebagai Mesias, dia akan mengembalakan dengan kekuatan Yodhevavih. Dalam pegahan nama Yodhevavih, Allahnya. Alahnya sang putra ya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia menjadi damai sejahtera. Jadi, kesimpulannya apa nih? Mika 5, ayat 3. Bahwa Yesus ini, Mesias ini, dia mempunyai Allah. Ya, sama. Itu sepakat kan saya bilang. Dalam kemegahan nama Yodhevavih, Allahnya Mesias ya. Jadi, Mesias ini punya Allah ya. Jangan sekali-sekali berasumsi bahwa Yesus adalah Allah. Halo, Bu Indri. Sorry, sorry, sorry. Saya potong dulu, tolong nih. Bu Indri, Ibu udah ngaur kidul gini. Kita bukan membicarakan bahwa Yesus punya Allah. Kita dari awal, saya katakan, sepakat bahwa Yesus itu punya sumber. Dari Amsal 8 naik 22 sampai 31. Kita sudah sepakat bahwa Yesus, kalau bahasa saya, pernah tidak ada. Sebentar, Bu Indri. Saya tinggal sedikit lagi menjelaskan. Saya sedikit lagi menjelaskan. Ini saya katakan bahwa Yesus adalah malekat yang mempunyai Allah. Yesus itu satu level di atas malekat-malekat. Karena dia penghulu malekat. Dia kepala. Kalau kepala, dia berhak menghukum anak buahnya. Malekat-malekat itu anak buahnya Yesus. Yesus ini yang seperti Allah, yang seperti El. Begitu, Pak. Ini Yesus mempunyai Allah ini di Mika 5. Ini nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Ini judulnya. Yesus mempunyai Allah. Ini tidak bisa terelakkan di sini. Ya, jadi. Udah, udah bisa saya jawab nih. Yesus itu akan datang dalam kemegahan nama Yodhevave alahnya. Yesus ini adalah Mika L. Dia di bawah Allah. Dia bukan Allah, Pak Rema. Ya, ini realiti sini. Oke, silakan Pak Rema. Oke. Saya ikutilah dulu paham Ibu Indri. Bukan, ini bukan paham saya. Biar, oke, enggak Anda. Jangan dijawab dulu. Bukan, bukan paham saya. Ini giliran saya. Ini oke, oke. Jangan dibantah dulu, Indri. Biarin. Oke, saya ikuti dulu pola pikir Ibu Indri. Oke, kalau memang Ibu memahami bahwa Yesus itu adalah malaikat atau penghulu malaikat yang disebut juga sebagai Mikael. Oke. Saya ikuti ya. Walaupun kita tidak sepaham. Karena jelas, bagi saya Alkitab jelas bukan secara itu. Bagi saya hanya tafsir. Bukan secara implisit saja tidak bisa. Karena sudah jelas, katakan dia terlibat di dalam penciptaan. Malaikat, dia salah satu bagian dari tiga itu menciptakan. Oke. Andai katalah kita anggap sekarang Yesus adalah penghulu malaikat. Tetapi Ibu Indri harus pahami. Ketika Yesus di bumi, banyak hal yang dia genapi. Artinya disempurnakan. Firman yang disampaikan kepada Israel. Dengan firman yang dia sampaikan kepada pengikutnya. Seperti contoh dalam Matius 5 ayat 3. Saya akan bacakan. Ini membuktikan bahwa cocokkah seorang malaikat memiliki kemampuan atau punya otoritas berbicara seperti dia. Apakah malaikat bisa berbicara seperti itu? Saya membuktikan bahwa cocokkah seorang malaikat memiliki kemampuan atau punya otoritas berbicara seperti dia. Oke. Bentar ya. Nah. Ayat. Salah satu contoh nih. Ayat 21 maksud saya nih. Ayat 21-22. Matius berapa? Matius 5. Maksud saya Matius 3. Ayat 5 sorry. Matius 5 ayat 21-22. Saya akan baca ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nah berarti bicara tentang hukum-hukum perjanjian lama. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah di ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu. Lihat. Yesus ketika berbicara dia tidak melibatkan lagi di situ firman Allah atau YFAPI apapun istilah nama-nama yang bisa disebut berjalan lama. Tetapi dia langsung merujuk kepada dirinya sendiri dengan berkata. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah kalimat tetapi aku berkata kepadamu itu di dalam Matius 5 itu banyak. Banyak. Jadi banyak hal dia berkata seperti itu. Seperti di ayat yang ke-26. Matius 5 ayat 26. Aku berkata kepadamu. Sudah? Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu. Ayat 27 dikatakan dulu. Kamu telah mendengar firman. Jangan berjinah. Nah itu hukum Taurat. Yang diterima Musa di Gunung Sinai. Tetapi Yesus di ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah. Siapa Yesus kalau dia dianggap sebagai selepel malaikat. Sanggup berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu. Dan banyak kata-kata seperti itu. Pada murid-muridnya juga. Inilah perintah baru ku berikan kepadamu. Perintah baru ku berikan kepadamu. Perintah baru Yesus langsung memberikan. Tidak lagi berkata Allah berfirman. Tidak ada begitu lagi. Tapi jelas dirinya sendiri. Dia merujuk kepada dirinya. Nah. Dari sini. Ini sudah jelas kita pahami. Bahwa Yesus punya otoritas. Yang memang otoritasnya datang dari Bapak. Karena dia hanya taat kepada Bapak. Itu jelas dikatakan Rasul Paulus juga mengatakan. Dia taat bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Makanya Allah meninggikan dia dalam hal ini. Maksud Allah adalah Bapak. Mengaruniakan kepada nama di atas sekalian nama. Kalau. Dia malaikat. Di kalangan Kristen manapun. Saya yakin di muslim sekalipun. Tidak akan pernah mengakui. Malaikat bisa berkata seperti itu. Seperti yang saya kucip tadi. Aku berkata kepadamu. Nah sekarang. Kita anggaplah dulu malaikat itu adalah Mikael. Nah sekarang. Si Mikael itu. Kita anggap ya. Sudah diberi kuasa. Di sorga dan di bumi. Matis 28 ayat 18. Saya tanya. Siapa yang menentukan sekarang. Orang bisa masuk sorga atau tidak. Ongloh kah? Yohvafeveh kah? Yahweh kah? Atau Mikael? Kalau saya mengutip istilah Ibu Indri. Siapa? Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah jelas di sini. Bahwa Yesus itu. Kita sekali lagi saya ikuti. Paham Ibu Indri. Tidak akan mungkin. Ingat. Yesus sudah jelas mengatakan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun. Ingat. Tidak seorang pun. Datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Nah kalau ada. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Itu jelas. Kalau ada orang melalui lewat yang lain. Ya. Saya gak tahu. Tapi saya percaya. Perkataan Yesus itu. Membuktikan tidak ada jalan yang lain. Tidak ada lewat kepercayaan yang lain. Ini perkataan Yesus. Bukan saya. Saya mengulangi. Dari Nats itu kita bisa paham. Saya rasa. Gak perlu harus menjadi orang yang berkelar tinggi. Memahami Nats itu. Oke. Begitu Bu Indri. Oke. Sedikit ya. Bu Indri. Tolong bantah pakai Matius 27 ayat 21. Bu Indri. Silahkan dibukai. Matius 7. Nomor 21. Itu berarti Yesus suruh melakukan menurut kehendak Tuhan ya. Coba. Matius 7 nomor 21. Matius pasal 7. Ayat 21. Ayat yang ke-21. Saya baca ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakmu yang di surga. Yesus mengatakan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya. Yes. Betul. Bukan hanya berseru-seru kepada Tuhan-Tuhan jika Yesus itu Tuhan. Miscaya. Betul. Dia akan mengatakan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga yaitu mereka. Mereka yang melakukan. Kehendak Bapak. Nah. Setiap orang yang menyuruh. Pak. Setiap orang yang menyuruh melakukan kehendak Tuhannya. Pasti bukan Tuhan. Yesus menyuruhnya melakukan menurut kehendak Tuhannya. Berarti Yesus bukan Tuhan Pak. Apa? Apa kehendak Bapak? Nah harus jelas dong. Kan dikatakan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapaknya itu? Tapi Bapak harus ingat. Setiap yang menyuruh melakukan kehendak Tuhannya. Pasti bukan Tuhan. Berjelas dulu gini. Apa? Kan dikatakan Yesus. Yesus bukan setiap orang memang berseru kepada aku Tuhan. Walaupun. Walaupun dari narasi itu. Yesus tidak melarang orang memanggil dia sebagai Tuhan. Tetapi Yesus mau menjelaskan. Bukan karena kau panggil aku Tuhan. Lalu kau masuk surga. Kan gitu nih. Tetapi Yesus tidak melarang orang memanggil dia sebagai Tuhan. Tetapi Yesus. Bapak gak sadar juga ya. Bu Inri. Ini ada Matthew 11 nomor 25. Yesus itu sedang apa? Sedang bersyukur. Coba suruh dia buka. Matthew 11 saya 25. Yesus itu bersyukur kepada Tuhan ya. Pak. Saya baca ya. Saya baca ya. Oke. Oke lanjut. Lanjut. Matthew 11. Sebentar. Matthew 11. Ayat 25. Iya. Oke. Saya bacain ya. Matthew 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Tuhan langit dan bumi. Kami semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapak itulah yang berkenan kepadamu. Oke sebentar Pak ya. Tuhan telah diserahkan kepadaku. Oleh Bapakku. Yesus itu sendiri mengaku dengan jujur dan polos. Bahwa dia juga mengucapkan syukur kepada Allah. Yaitu Tuhan langit dan bumi. Setiap yang bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pasti dia bukan Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Ingat itu Pak. Oke. Oke. Sekarang saya masuk ya. Walaupun ya gak apa-apa. Saya izinkan saudara. Temanku Zion ini harus terlibat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bantu dikit. Gak apa-apa. Yesus mungkinlah tahan itu untuk mengantakannya. Biarlah. Saya jelaskan ya. Ini harus saya jelaskan. Yesus itu harus dikenali secara progresif. Ini saya ulangi lagi biar mendarat di hati teman-teman. Progresif artinya berurut dan benar. Pasca, maksud saya, prainkarnasi. Itulah tadi yang kami bahas dengan Ibu Indri di Amsad 8 ayat 22. Yesus di sana belum inkarnasi. Nah, di dalam yang kedua ketika inkarnasi. Nah, yang Pak Zion bahas yang kedua ketika inkarnasi, Yesus murni manusia. Dan dia pun turun ke bumi karena mentaati perintah Bapaknya. Karena Bapak adalah sumber semuanya. Artinya dirinya bersumber dari sana. Dan yang lainnya bersumber dari mereka. Kira-kira gitu. Jadi yang Pak Zion katakan ini dan Ibu Indri mengutip Matius 7 ayat 21. Ingat, ketika Yesus inkarnasi. Tetapi yang poin ketiga yang sering dilupakan atau mungkin tidak bisa dipahami atau memang tidak pernah mendengar. Saudara-saudara saya yang muslim. Yesus pasca inkarnasi. Ulasan ambigu. Yesus pasca inkarnasi. Boleh Pak, jangan dipaksa Pak. Sebentar, yang lain tolong diim ya. Bantu Pak Rema. Matius 28 ayat 18. Ini pasca inkarnasi. Karena Yesus taat sampai mati. Maka dia diberi karunia oleh Bapak. Untuk berkuasa di sorga dan di bumi. Ingat, ini sama-sama di Injil Matius. Tadi dikutip Matius 7 ayat 21. Saudara-saudara Zion mengutip Matius 11 ayat yang ke-25. Dan ingat, Matius ini sejarah kisah Yesus yang disaksikan oleh Matius dan dituliskannya secara berurut. Jadi ini bukan cerita yang lompat sana lompat sini. Atau mungkin cerita odong-odong yang berputar-putar. Tidak, ini sejarah yang berurut. Makanya ketika Yesus terakhir naik ke sorga. Dia berkata, kepadaku telah diberikan. Karena selama ini memang Yesus ketika menjadi manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu jelas dia mengatakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena roh kudus turun atas dirinya. Dia dibaptis artinya dimetraikan, diberi otoritas kuasa Bapak. Karena roh kudus itu kuasa Bapak. Dimetraikan atau diurapi, dibaptis dengan roh kudus. Makanya Yesus bisa melakukan banyak mujijat. Nah, disitulah perbedaannya. Kenapa Yesus punya kuasa? Bukan kuasa dari dirinya lagi. Karena dia sudah murni manusia. Tetapi jelas dikatakan di dalam Lukas 4. Bahwa Yesus ketika di Padanggurun dibawa oleh Iblis. Keluar dari Padanggurun. Dia ketika itu pergi ke kotanya dan mengambil sebuah kitab. Lalu dilihatnya sebuah kitab dalam kitab Yesaya. Kalau dikatakan di situ. Lalu membacakannya. Roh Tuhan ada padaku. Nah, roh Tuhan ada padaku. Itu roh kudus. Sebab itu ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang telah. Dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan. Dan seterusnya. Nah, pada saat itu Yesus setelah membaca dia kembalikan buku. Dan berkata kepada orang yang menerima buku itu, kitab itu. Hari ini engkau mendengarkan digenapilah ayat itu. Yesus itu ketika jadi manusia memang gak bisa berbuat apa-apa. Karena dia murni 100% hanya manusia. Makanya saya tidak setuju dengan teman-teman Kristen. Yang mengatakan Yesus ketika di bumi 100% ala. Plus sekali-sekali 100% manusia. Salah. Karena jelas katakan Firman menjadi manusia. Kata menjadi dia tidak bisa kembali lagi seperti semula. Kalau ilustrasi saya seperti telur menjadi ayam. Dan ayam tidak akan pernah bisa menjadi telur. Kecuali Tuhan yang menjadikan. Nah, begitulah sebenarnya Yesus itu harus dipahami secara progresif. Jangan berhenti di yang kedua. Inkarnasinya. Perkataan-perkataan dia. Aku diutus. Benar. Aku diutus. Benar. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Benar. Tetapi setelah dia naik ke surga. Jelas dikatakannya. Karena dikatakan sudah selesai. Lalu Bapak membangkitkan dia dari antara mati. Lalu memberikan dia kuasa untuk berkuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Seperti Pak Handi, Ibu Indri berkuasa di rumahnya. Siapa yang menentukan yang boleh masuk ke rumah, saudara? Pasti yang berkuasa itu. Nah, begitulah Yesus. Makanya genap dikatakan Yesus. Janganis 14, ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran tidak seorang pun. Sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kalau pun nanti ada mengatakan ini. Asumsilah, dongenglah, bla-bla. Saya gak mau bilang apa-apa lagi. Karena saya menjelaskan sesuai dalil yang ada. Oke. Boleh bergantian, Pak? Neri, tolong bacain Matius 10. Matius 10.40. Bang Zion, tolong kip dulu. Karena saya mau memberikan ayat dari saya. Lanjut. Nanti boleh Bang Zion menyusul ya. Ini saya akan memberikan ayat kepada Pak Rema. Ini ayatnya memang benar-benar gamblang. Saya bacakan saja. Yohanes 14, ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, kata Yesus. Ia tidak menuruti firmanku. Kalau Pak Rema tidak mengasihi Yesus. Pak Rema tidak menuruti firman dari Yesus. Dan firman yang kamu dengar, Pak Rema, itu bukanlah daripadaku. Kalau Pak Rema tidak mengasihi Yesus. Ya, Pak Rema tidak akan menuruti firman Yesus. Dan firman yang kamu dengar itu, Pak Rema, bukanlah daripadaku. Ini kata Yesus. Melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Jangan dulu dipotong. Saya belum selesai. Nah, dari pembacaan ini Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Yesus katakan, bukanlah daripadaku. Melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Ada dari Matius pasal 24, ayat 36. Kalau Pak Rema itu mempercayai bahwa Yesus ini penguasa tunggal, langit, dan bumi. Maka Matius 24, ayat 36 ini, Bapak batalkan. Matius 24, ayat yang ke-36. Saya bacakan ya. Ayat 36. Kalau Pak Rema menganggap bahwa Yesus satu-satunya penguasa tunggal, langit, dan bumi. Dimana dia turun ke bumi. Tuhan yang turun sebagai manusia. Maka ayat ini dicoret saja. Matius 24, ayat 36 mengatakan. Tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malekat-malekat di surga tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Jadi persamaannya Bapak dengan anak itu apa? Karena Bapak tahu, anak tidak tahu. Jadi ini, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah satu-satunya penguasa tunggal di bumi dan di langit. Bukan. Yesus bukanlah penguasa tunggal. Tetapi Yesus adalah diberi kuasa. Kalau diberi kuasa ya. Kalau Yesus diurapi ya. Kalau Yesus diutus ya. Tetapi Yesus bukanlah yang mengutus dirinya sendiri. Jadi jelas ya Pak Rema ya di sini. Jadi ayat tadi, Matius, berapa tadi yang saya, Yohanes. Yohanes 14 ya. Itu sudah jelas yang saya bacakan ayat 26 tadi. Firman yang ku sampaikan. Kalau kamu tidak mengasihi aku, kamu tidak menuruti firmanku. Semua firman yang ku sampaikan, bukanlah daripadaku. Tapi berasal dari Bapak. Dan hari kiamat pun, anak tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak sendiri. Itu menunjukkan bahwa hanya Bapak, Bapak, alah Bapak orang Kristen ini. Yang disebut-sebut sebagai Yodhfevave. Dialah hanya, dialah satu-satunya alah. Yang disebut dalam Yohanes 17 ayat 3. Iyalah alah yang benar dan satu-satunya Yesus Kristus yang engkau utus. Silahkan Pak. Jadi gini ya. Jadi muter-muter ini. Tidak muter-muter. Ini itu depan. Itu depan ayatnya. Oke. Muter-muter, Pak. Yang mengutus Yesus itu bukan dirinya. Tadi Ibu Indri mengatakan. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus dirinya? Ya Tuhannya lah. Saya sudah bolak-balik katakan. Bapak dan anak dan roh kudus itu pribadi yang berbeda. Tolong Ibu Indri dengar ya ngomong saya ya. Biar jangan nanti aneh-aneh ngomongnya. Bukan pribadi yang sama. Bapak, anak, dan roh kudus bukanlah pribadi yang sama. Perlu dicatat ya. Kedua, Ibu Indri mengatakan Yesus tidak tahu kapan dia datang. Kan kira gitu. Nah kan saya bilang tadi, mengenal Yesus harus progresif. Tahu gak progresif? Saya jelaskan tadi. Ketika Yesus menjadi manusia atau anak menjadi manusia dan diberi nama Yesua Amasya. Atau kalau terjemah bahasa Indonesia, Yesus Kristus. Dia tidak tahu namanya manusia. Memang dia gak tahu. Maka saya jelaskan tadi, Ibu Indri. Tolong dengar saya ngomong. Jadi jangan pertanyaannya. Jadi seperti gak paham dengan argumen saya. Yesus ketika menjadi manusia, dia tidak tahu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti manusia yang lain, dia harus bertumbuh sebagaimana manusia normal. Bertambah hikmatnya, bertambah dewasanya. Dicatat dalam Bible. Tetapi dia bisa melakukan banyak mujijat. Bukan karena kuasanya, tapi roh kudus yang ada di dalam dirinya. Karena dicatat juga para rasul mengatakan, dia diurapi dengan roh kudus. Ada, ada. Dikatakan oleh para rasul itu ada. Kisah 2 ayat 26. Saya cek dulu ya. Di sana dikatakan. Jangan nanti pulak-balik nanya ya. Nanti jadi ngaco ya. Saya baca nih ya. Ini tentang... Sebentar dulu. Jadi Yesus itu memang diberi kuasa, diurapi dengan roh kudus. Kisah 10 maksud saya. Kisah 10 ayat 36. Kisah para rasul 10 ayat 36. Ini para rasul, Petrus dalam penuh roh kudus berkata. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang sebutnya Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasa iblis. Sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya itu. Jadi Yesus itu bisa melakukan mujijat. Karena memang dia di pimpin roh kudus hidupnya. Jadi kalau dia tidak tahu tentang kedatangan yang kedua, namanya manusia. Jadi dia sudah seperti Ibu Indri, sama seperti saya. Tidak tahu akan hari, jangan kan kedatangannya. Satu detik akan kehidupannya dia pun tidak tahu. Pada saat itu. Karena dia sudah menjadi manusia. Tetapi ketika dia menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepada Bapak. Untuk mati di atas kawis salib. Dan dibangkitkan oleh Bapak. Ingat tugas Yesus hanya sampai mati di kawis salib. Dan untuk yang membangkitkan dia, dia tidak bisa bangkit sendiri. Dia dibangkitkan oleh Allah. Dalam hal ini, Bapak. Dan Bapak melihat kesetiaan Yesus ketaatannya. Untuk melakukan apa yang diperintahkan Bapak kepada dirinya. Makanya Bapak memberikan kuasa. Ingat. Yesus itu diberi kuasa oleh Bapak. Untuk berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus itu menerima kuasa. Kuasa di situ eksosia. Itu yang sifatnya permanen. Jadi sekali lagi, Yesus itu bukan tiba-tiba punya kuasa sendiri. Dia memang tidak punya lagi. Tapi karena setia melakukan kendak Bapaknya. Lalu Bapaknya memberikan dia kuasa. Kalau istilah lain, duduk di sebelah kanan. Nantinya diberi otoritas, kepercayaan. Jadi bicara tentang mengasihi Yesus tadi. Kalau kamu, siapa menegang perintahku yang melakukan dia mengasihi aku? Nah, sekarang perintah Yesus tahu nggak Bu Indri? Nah, perintah Yesus di Matius 28 tadi. Yang terakhir kali setelah dia mendapat kuasa. Dia beri perintah terakhir. Apa perintah dia? Dalam posisi dia memberikan perintah. Sebagai orang yang berkuasa. Pribadi yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ingat, konteks pada saat dia memberikan perintah itu. Dalam situasi dia sudah menerima kuasa di sorga dan di bumi. Apa perintahnya? Jadikan semua bangsa murid itu. Bukan murid si Faulus. Bukan murid para rasul. Bukan murid siapa-apa. Mungkin murid-murid yang lain. Nggak. Tapi murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak Anrokurus. Ketahuilah aku menyatai kau sampai ajarlah. Dan sebelum itu dikatakan, ajarlah mereka. Melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu ingat, endingnya itu disebut tadi. Yesus secara pasca inkarnasi. Dia itu jangan disamakan lagi ketika dia inkarnasi menjadi manusia. Udah beda. Ini cerita yang berbeda tapi terkait satu sama yang lain. Jangan kembali lagi pertanyaan nanti seperti itu. Oke. Saya juga punya ayatnya. Ayat ending. Ya, coba. Jadi saya menangkap bahwa Pak Rema ini mengatakan bahwa di endingnya Yesus mengutus 12 muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Dan Yesus berkata, aku akan menyertai sampai kepada akhir jaman. Sekarang saya akan menampilkan ini ayat ya. Kalau memang Pak Rema masih kekoh bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah. Pencipta satu-satunya langit dan bumi. Ya, saya tidak tahu lagi harus berkata apa. Karena ayat ini jelas sekali dikatakan. Ini ending dari segala sesuatu ya. Bu, saya tidak mengatakan Yesus pencipta satu-satunya. Kan saya di awal bilang, dia mereka ini terlibat dalam penciptaan. Bapak, anak, dan roh kudus. Tapi fungsi yang berbeda. Ibu, dengar dong ngomong kita. Jadi jangan bunuh. Oke. Sekarang itu the point aja, Pak. Sekarang Allahnya Pak Rema, siapa? Saya tanya dulu, Allah menurut Ibu apa? Allah itu penguasa dan pencipta satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dia Allah yang kesal. Sekarang Allahnya Pak Rema, siapa? Tuhannya Pak Rema, siapa? Kalau Tuhan saya, Tuhan saya, artinya Tuhan. Kalau memang Tuhan sama saja bagi saya. Karena Yesus katakan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus, karena Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Nah, saya percaya. Sekarang to the point aja. Kan saya hanya berkata. Jawabannya itu hanya satu kata. Kalau Pak Rema bertanya kepada saya, siapa Tuhanmu? Allah. Sekarang saya tanya balik, siapa Allahmu? Saya tanya tadi, Allah itu siapa? Artinya bagi kalian apa? Kok nanya bulan? Ya iya, Allah bagimu itu siapa? Allah bagimu itu siapa? Di dalam, sebenarnya di dalam istilah bahasa urinya itu. Jangan mutar-mutar. Saya bertanya, Tuhanmu itu siapa? Tuhan saya, Yesus Kristus. Selesai? Nah, begitu saja kok repot. Loh ibu, Tuhan itu siapa? Ya, Tuhanmu Yesus. Sudah titik. Berarti Tuhanmu, Allahmu itu Yesus. Baiklah, saya tidak memaksa. Itu terserah saja yang mau memeluk agama tersebut. Kita buka bicara ke sini. Iya, 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 iya. Saya akan menampilkan ayat terakhir. Ya, Pak Rema. Ya, Pak Rema. Saya akan menampilkan ayat terakhir. Ya, jadi Pak Rema, tenang dulu. Pak Rema boleh menyembah itu. Silahkan. Ya, ya. Silahkan. Silahkan menyembah itu. Gantian, gantian, gantian untuk tabrakan suaranya. Jadi, saya akan menampilkan ayat terakhir. 1 Korintus, pasal 15, ayat 28. Ini ending dari segala ending. Ketika akhir jaman sudah habis, ya. Ini apa yang tercantum di dalam 1 Korintus 15, ayat 28. 28, oke. 15, ayat 28. Saya bacakan, ya. Tetapi, ya. Sudah siap. Tetapi, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ya. Segala sesuatu ini sudah ditaklukkan di bawah Kristus, nih. Maka, maka ia sendiri, maka Kristus sendiri, sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Ya. Dia siapa? Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, di bawah Yesus. Ya. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi, ini ayat pamungkas terakhir dari babak dunia ini dan babak pengutusan Yesus, ya. Jadi, babak cerita dari akhir-akhir pengutusan Yesus, ini ada di ayat 1 Korintus 15, ayat 28. Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah Allah, di bawah dia. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Yesus. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi, ini Yesus ini takluk kepada Allah. Jadi, jangan ada yang takluk kepada Yesus. Yesusnya takluk kepada Allah. Manusianya takluk kepada Yesus. Ini bagaimana? Sudah ya? Kita berangkat ke ayat 27. Jangan 28 itu ya. Sebab segala sesuatu, perhatikan Ibu Indri ya, dengar ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Siapa nyah yang pertama, siapa nyah yang kedua. Ini sudah pasti nyah yang pertama bicara Bapak, nyah yang kedua bicara Yesus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapak di bawah kaki Yesus. Mungkin itu lebih, biar lebih paham langsung ya. Ya, sudah jelas, sudah jelas. Ya, 28 tadi sama. Ya, dengar dulu. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Yesus sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus itu tidak termasuk di dalamnya. Oke, berarti Bapak yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus tidak termasuk di dalamnya. Oke, jadi sejati sepakat dengan Ibu Indri. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kalau Ibu tahu istilah organisasi, organisasi maka ada yang disebut pemimpin, dan di bawahnya siapa yang dibawa secara struktur organisasi. Contoh nih, si A sebagai pimpinan puncak, di bawahnya ada si B, dan di bawah si B ada C, D, E, F, G. Nah, bisakah secara otoritas si A sudah mempercayakan segala sesuatu kepada si B? Memang secara otomatis si A bukan di bawah si B. Tetapi karena si A telah menaklukkan segala sesuatu kepada si B, maka segala sesuatu yang di bawah si B tidak boleh lagi naik ke A, karena semua harus melewati si B. Itu jelas, makanya Yesus berkata, akulah jalan satu-satunya. Tidak seorang pun datang kepada Bapak. Pintu menuju kepada Bapak hanya satu, Yesus tidak ada pintu yang lain. Kalau Bu Indri mengatakan, kita mau takluk kepada Bapak, tapi mau melewat pintu yang lain, tidak ada pintu yang lain. Karena hanya satu pintu Yesus itu sendiri. Makanya Yesus Bapak telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Maka itu Yesus berkata, segala kuasa di sorga itu telah diberikan kepadaku. Makanya kalau mau masuk ke sorga, harus lewat Yesus ke sekarang ini setelah Yesus menyelesaikan tugasnya sampai mati di atas kawis halib. Nah kalau Anda mempercayai pintu yang lain, dengan jalan yang lain, jalan pintas atau jalan mutar, ya terserah mau bilang apa. Tapi kalau Anda, Ibu Indri, menafsirkan seperti itu, Indri ini tidak akan pernah sampai kepada Bapak, karena pintu satu-satunya hanya Yesus menuju Bapak. Sudah selesai? Oke. Ya, jadi begitu Pak. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapak. Ketika Bapak tadi menjelaskan kepada saya, sebenarnya Bapak sendiri mengakui bahwa seseorang yang berotoritas tinggi, dia paling tinggi, katakan si A, dia memberikan otoritasnya kepada si B untuk menaklukkan segala sesuatu. Ketika segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki si B, ya atas bantuan si A juga, maka si B ini akhirnya, dia tidak punya otoritas. Dia akan menaklukkan dirinya kepada si A. Berarti si A ini otoritas tertinggi. Itu yang harus dipahami. Ini kan kita orang kantoran semua di sini. Tahu manajemen. Kalau tahu manajemen, ada kepalanya. Kepalanya memang menyuruh si B. Si A menyuruh si B. Tetapi si B itu harus menaklukkan dirinya kepada si A. Ini Bapak, ini tidak realistis ini. Itu yang salah memahami, saya kasih tahu ulangi ya. Kita ini sedang menuju ke Bapak. Atau istilah umum ke sorga nih. Kita sedang menuju ke satu tempat. Ya kita sebut kalau Yesus mengatakan Bapak atau sorgalah sebaru lebih umum. Dan pintu menuju sorga ini adalah satu-satunya Yesus. Nah ketika orang sampai kepada Bapak, sudah lain-lain ceritanya memang masalahnya kan kita ini masih menuju ke sorga ini. Oke. Sekarang begini Pak. Mungkin kita perlu suara dari audiens ya. Soalnya ini Bapak jangan mengambil Pemahaman Anda sendiri. Anda kan tadi menerasikan bahwa si A memberi kuasa kepada si B. Setelah si B diberikan kuasa, pada terakhirnya maka si B akan menyerahkan atau menaklukkan dirinya kepada si A. Kenapa si B harus menaklukkan dirinya kepada si A? Tentu si A punya otoritas yang lebih tinggi daripada si B. Kan begitu. Nah itu benar semua. Jadi kan ini saya ulangi ya. Saya ulangi Ibu Indri biar paham. Tolong Ibu perhatikan tenang aja. Saya jelaskan sepelan nih. Kita semua, saya ulangi. Kita semua sedang menuju ke sorga. Dan Yesus sudah jelas mengatakan untuk menuju sorga itu dimana Bapak itu ada kita bilanglah di sana. Hanya pintunya hanya satu Yesus. Kalau sudah nanti akhir jaman lagi di keseluruhan dunia ini. Orang-orang sudah selesai semua. Mungkin sebagian sudah sampai kepada Bapak. Nah si Yesus ini akan memberikan kepada Bapak. Karena sudah selesai. Nah sekarang kan pertanyaannya kan belum selesai. Nih masih perjalanan menuju semua ini. Menuju ke sorga. Nah sekarang pintunya Yesus mengatakan aku. Nah kalau Anda mau buka pintu yang lain. Kita maaf ya Ibu Indri. Kita memilu. Mencari suara terbanyak. Enggak. Kebenaran itu tidak membutuhkan suara terbanyak. Kebenaran tetap semua kebenaran. Jadi saya, Ibu Indri. Jangan ke sana larinya. Ibu terjebak. Jadi itu pernyataan setegah saya. Sebagai dengan apa. Oke sekarang begini Pak. Ini kan saya berusaha meluruskan apa yang Bapak coba pertahankan. Saya tahu. Saya tahu Bapak mempertahankan bahwa Yesus adalah. Saya tahu lah sih. Ibu yang bengkok memahami Bipel. Ibu yang salah memenilainya. Ibu berusaha mengiring saya kepada Bapak. Paknya justru juga sama mengiring Ibu kepada Bapak. Tapi pintunya hanya Yesus. Dan Ibu mau lewat pintu yang lain. Kan begitu. Biar Ibu indri dulu Pak. Saya tidak coba mengiring Pak Rema. Bapak realistis saja. Ini kan saya bicara 1 Korintus 15 ayat 28. Yesus ini menaklukkan diri kepada Allah. Kalau Yesus adalah. Sekarang kata-katanya saya ganti. Kalau Pak Rema menyembah Tuhan yang bernama Yesus. Maka 1 Korintus 15 ayat 28. Kalau Yesus menaklukkan diri kepada Allah. Berarti ini Tuhan salam menaklukkan diri kepada Allah. Ibu harus ikutkan ayat yang 27. Karena ayat 27-28 saya perhatikan ini. Sama saja. Ayat 27 itu intinya sama. Ini saya jelaskan nih. Intinya sama. Saya tidak usah dijelaskan. Saya sudah nimak. Ayat 27. Bagian terakhir. Setelah diktaklukkannya dibawakan Yesus. Saya ulangi. Katanya pertama bicara Bapak. Katanya yang kedua bicara Yesus. Saya ulangi kalau bahasa yang sederhana. Segala sesuatu. Bapak dibawakan Yesus. Gantian Pak Rema. Biar Ibu Indri dulu kelarin. Karena muter-muter juga. Jadi harus dipakarikan Pak Rema. Pak Rema yang muter-muter. Ini ayatnya jelas. 1 Korintus 15 ayat 28. Kalau sudah selesai semua. Yesus menaklukkan dirinya di bawah Allah. Iya betul. Jadi kenapa? Kalau Yesusnya itu yang tertinggi. Kenapa dia lagi menaklukkan dirinya di depan Allah. Kalau Yesusnya Allah. Jadi Allah menaklukkan dirinya kepada Allah. Gimana sih itu? Jadi kata-katanya gimana? Kalau Yesus. Ya semua sudah ditaklukkan di bawah Yesus. Kenapa Yesus lagi mau menaklukkan diri di hadapan Allah. Ya ampun. Ya Allah. Ya Robi. Ini Ibu Indri. Perhatikan. Saya tidak menyangkal pernyataan Ibu. Tapi. Jalan ceritanya itu Ibu yang salah. Langsung kepada kesimpulan. Ibu harus tahu itu jalur ceritanya. Kenapa Yesus. Iya. Ini kesimpulan. 1 Korintus 15 ayat 28. Ini ending. Kan Bapak tadi minta berkata soal ending. Saya berkata soal ending juga. Ini ending ini. Saya endingnya Yesus loh. Ini kalau bicara Ibu kan segala sesuatu nanti ini. Ini kan bicara endingnya Yesus itu bagaimana cerita dia. Ya justru itu segala sesuatu nanti. Kalau sudah ending dunia ini sudah digulung. Ya Yesus sudah mengalahkan musuh tua. Sudah selesai. Yesus menaklukkan diri di bawah Allah. Saya tanya dulu. Apakah Yesus sudah ditaklukkan segalanya. Iya ini ayat ini jelas Pak. Kalau ini tanya sama anak SMP juga tahu Pak. Saya jelasin. Ini kitab saya. Ibu harus berpahu nih. Iblis belum. Ini mantan kitab saya Pak. Ini mantan kitab saya Pak. Sehari saya baca firman itu 5-10 jam. Bapak baca alkitab berapa jam sehari. Ibu mantan. Ibu tidak malu hanya berapa tahun. Saya sudah hampir 25 tahun mendalami ini. Kalau bicara seperti itu. Tapi tidak usah ke sana kita. Oke. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Tapi kalau sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Ingat ya. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Tetapi tidak di neraka. Kenapa di neraka itu iblis berkuasa. Nah nanti segala sesuatu ditaklukkan. Berarti sudah masuk di dalam ini neraka. Makanya di dalam wahidu menjelaskan. Iblis itu para malaikatnya akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Tapi sekarang belum. Belum. Makanya dikatakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan. Ini bukan bicara yang akan datang nih. Tapi di ayatnya. Bicara tentang yang akan datang. Dari ending segala ending ini. Kalau endingnya itu Yesus sudah bisa ditaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Yesus sendiri menaklukkan dirinya di bawah Allah. Tapi kalau mau sampai kepada Bapak. Kan harus kepada Yesus. Kalau sudah betul gak ada tapi Pak. Sudah betul kok pakai tapi. Kalau sudah betul pakai tapi. Anda mengiring saya. Untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tidak bisa. Kalau sudah betul itu tidak pakai tapi. Saya tidak membutuhkan ibu percaya atau tidak. Karena saya seorang apologi. Saya hanya membela. Bukan. Ini orang yang percaya. Yang tertulis. Kalau tidak tertulis. Saya tidak percaya. Saya ulangi. Yesus kan diperkuasa di sorga dan di bumi kan. Tadi ayat itu ya. Betul gak? Di ayat itu. Tanya dulu nih. Betul gak? Dia mati sedup 8 tadi. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Tapi tidak di neraka. Ingat ya. Ibu dengar nih. Jangan ibu. Nanti memaling-maling ke telinganya. Saya dengar Pak. Yesus itu diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Bukan miliknya. Itu miliknya Bapak. Tetapi diberi kuasa oleh Bapak. Milik Bapak pun gak apa-apa. Tidak masalah itu. Bukan di situ menjadi topik yang mau saya katakan. Saya ingatkan kembali sama Ibu Indri ini ya. Itu mau percaya atau tidak gak betul diri saya. Itu masing-masing. Jadi saya mau jelasin. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Tidak di neraka. Makanya di sorga dan di bumi dikatakan. Tidak di alam maut. Di neraka. Karena di neraka itu. Iblis yang berkuasa. Nah di ayat 28. Nanti kalau sudah ditaklukkan semuanya. Yang Ibu sudah dihukum. Artinya ditaklukkan kan itu. Sudah Pak Yesus itu. Dan orang-orang sudah masuk sorga. Mereka menaklukkan diri kepada Bapak. Nah sekarang kan untuk sampai ke-10 dulu. Sebelum semua menaklukkan diri kepada Bapak. Saya tidak membantah jalannya melalui Yesus. Saya tidak membantah pintunya melalui Yesus. Saya itu sedang memberitahu Pak Rema. Bahwa ending dari segala ending. Nanti ketika musuh-musuh Yesus. Sudah ditaklukkan di bawah hak Yesus. Yesus sendiri sebagai anak. Itu menaklukkan dirinya di bawah Allah. Ini ayatnya jelas. Ending dari segala ending. Dunia dikuluk. Dikuluk. Yesus menaklukkan diri di bawah Allah. Jadi Ibu ingin saya bertanya dulu. Ini sekarang kehidupan ini kan berjalan dan tidak mundur. Ibu ingin saya percaya. Allah kalau nanti mati. Kemana? Kemana ya? Ketempat Allah. Kembalinya kepada Allah. Indri mengakui Allah itu adalah Bapak. Dari mana ceritanya bisa kesana Bapak? Kalau jalannya Yesus. Indri tidak mempercayai. Saya kan lagi mengikuti alurnya kepercayaan Kristen ini. Kalau dari iman Islam Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebentar. Mas Yon. Sebentar. Saya lagi mengikuti alurnya Pak Ramah. Ngebrung punya Mas Yon ini. Ngebrung. Ya udah. Dimir dulu Mas Yon. Ngebrung suara. Mas Yon. Mas Yon. Jadi Ibu Indri. Kalau Ibu percaya mati kita anggap masuk sorga. Sementara jalan ke sorga itu melalui Yesus. Lalu Ibu percayai bahwa nanti ditaklukan kepada Bapak. Ketika semua ditaklukan kepada Bapak. Ibu udah terlambat. Ikan aja. Saya hanya membaca yang terlalu. Mundur. Nggak bisa mundur. Berjalan waktu. Berjalan terus. Nah ini kan belum terlambat nih. Juga teman-teman yang lain. Yesus belum datang nih kan. Belum terlambat. Nggak perlu menjadi beragama apapun. Karena Yesus memang tidak mengajarkan agama. Dia mengajarkan tentang kebenaran. Dirinya sendiri. Nah Yesus sudah jelas. Sekali lagi dia jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Nah kalau Ibu Indri mati nanti masuk sorga. Mengatakan yakin masuk sorga. Nah pertanyaannya. Jalan penuju sorga itu lewat Yesus. Ibu nggak percaya sama Yesus. Nggak percaya pada jalan itu. Padahal jalan itu satu-satunya. Dari mana ceritanya? Kalaupun nanti ditaklukkan Yesus dirinya kepada Bapak. Ibu Indri. Apa gunanya Ibu punya paham seperti itu? Kok terlambat? Jadi begini Pak Rema. Ya. Yang Yesus ajarkan adalah. Supaya orang-orang itu. Mengingat bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah yang dia sembah. Ya. Ya. Ya Yesus itu selalu dia dalam ajarannya. Dia tidak pernah mengarahkan kepada dirinya. Sedangkan ada orang yang memuji Yesus baik. Itu Yesus melawan. Dia tidak mau dikatakan baik. Lukas 18 ayat 19 dikatakan. Kenapa kamu berkata aku baik? Karena yang baik hanya Allah saja. Jadi kalau saya dulunya pernah menyanyikan lagu begini. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Itu melawan Lukas 18 ayat 19. Yesus tidak mau dikatakan baik. Itu Pak Rema. Ya itu yang harus dibukakan mata hati. Tidak usah ke sana. Kalau masalah itu oke. Tidak usah dikatakan pun sama. Karena kalau setiap orang mengasihi Bapak. Mengasihi Yesus. Itu jelas. Jadi kalau bilang Yesus baik. Tidak usah mengelawan lagi. Itu baik karena Yesus telah melakukan bagiannya sampai mati. Yesus tidak menerima dia dikatakan baik. Karena dia belum menyelesaikan tugasnya. Kalau sudah menyatakan tugasnya. Saya rasa siapapun. Kalau ada orang menolong kita. Mau mati untuk kita. Pasti kita mengatakan dia itu luar biasa baik. Tapi Ibu Intri tadi mengatakan. Yesus tidak pernah menyatakan untuk fokus kepada dirinya. Tapi kepada Bapak ya. Apa perkataan Yesus? Setiap orang mengasihi aku. Lebih dari Bapaknya. Ibunya. Tidak layak mengikut aku. Nah disini Yesus sudah mulai menyatakan. Bahwa keberadaannya mewakili sepenuhnya Bapak. Jadi kalau kau mengasihi aku. Kau mengasihi Bapak. Kalau kau mengasihi Bapak. Kau mengasihi aku. Nah bagaimana kau mengasihi Bapak. Aku yang kau liatkan gak kau ngerti. Karena Yesus berkata seperti itu. Setiap orang yang mengasihi aku. Lebih dari Bapak ibunya. Tidak layak mengikut aku. Dia gak mengatakan. Setiap orang mengasihi Yahweh. Yuhave. Tak apa lah itu. Gak ada. Dirinya langsung fokus kepada dirinya. Karena sudah semakin jelas. Bahwa sekali lagi Yesus berkata. Setiap orang yang mengasihi aku. Dia mengasihi Bapak. Karena apa? Karena Yesus melakukan hanya kendak Bapaknya. Loh sebab itu Bapak. Itu kan masih ketika jadi manusia loh. Nah beda. Itu Pak Rema. Pak Rema mengatakan sendiri tetapi gak sadar loh ya. Pak Rema mengatakan sendiri tetapi gak sadar. Belum. Kalau dia mengasihi Bapaknya. Bapaknya berkenan kepadanya. Lalu memberikan otoritas kepadanya. Nah itu jangan dilupakan Bu. Jangan dilupakan. Karena dia berkata Bapaknya. Dia taat sampai mati. Karena melakuti berita Bapaknya. Bapaknya memberikan. Seperti mungkin reward lah. Mungkin ya seperti bonus rasa berkenan. Seperti saya. Kalau saya melihat anak saya patuh taat total sama saya. Sebagai orang tua. Saya kan masih memberikan reward sama dia. Hadiah. Upah. Apa? Ya kalau dalam hal ini Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Nah itu sekali lagi harus dikenali secara progresif. Gak boleh mengenali Yesus itu sebagai utusan tok. Menjadi manusia tok. Enggak. Itu benar. Tapi ada tambahannya pasca inkarnasi. Jangan. Jangan saudara-saudara gak tahu. Ya harus dipahami itu dengan benar. Baru komplitlah pengenalan akan Yesus. Tapi saya harus akui pengenalan itu juga gak jaminan masuk surga. Karena Yesus berkata setiap orang mengasihi aku lebih dari orang tuanya. Bapak Ibu tidak layak mengikut aku. Ya kalau aku mengenali dia benar tapi tidak melakukan perintahnya. Ya sama saja memang aku kan orang yang terhilang. Nah nanti masalah perintahnya kan udah jelas gitu. Nah disitu. Jadi Ibu Indri gak bisa membuat statement mentok hanya ketika Yesus inkarnasi. Ketika Yesus di bumi. Dah berhenti di sana. Ibu Indri lupa. Ini 1 Korintus 15 ayat 28. Ini bukan Yesus di bumi. Ini ketika segala sesuatu udah selesai. Ini Yesus di surga. Oke. Yesus di surga. Yesus menaklukkan dirinya di bawah Allah. Ini jelas. Oke. Karena diulang lagi. Saya ulang lagi jawabannya. Itu setelah akhir dunia kan. Nah pertanyaannya. Setelah akhir dunia. Ibu Indri gak ada di sana. Karena mencari jalan yang lain. Mencari pintu yang lain. Gak ada. Karena pintu menuju ke surga hanya Yesus. Nah Ibu ketika Yesus menyerahkan tahtanya kepada Bapaknya. Ibu Indri dimana? Sudah gak ada lagi. Karena sudah penghakiman. Sudah diputuskan semuanya. Kalau gak percayanya. Selesai. Nah. Mau minta pengaduan sama siapa? Gak ada lagi. Karena sudah selesai semua perkara ini. Jadi Ibu Indri. Sekarang begini Pak Rema. Ini Yesus mengajarkan. Ini Tuhan yang esah. Jadi kalau kita mengasihi Yesus. Kita percaya akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus saja dia berdoa kepada Bapaknya. Yang dipanggil sebagai Allahnya. Berarti Yesus ini bukan Allah. Gantian. Harus dipahami. Kamu Yesus mengarahkan orang. Suruh menyembah Allah. Kenapa kamu katakan aku baik? Karena hanya Allah saja yang baik. Lalu Yesus juga mengatakan kepada Maria. Begini. Katakan kepada saudara-saudaraku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Ini sangat jelas. Kemudian ditutup dengan 1 Korintus 15 ayat 28. Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah Allah. Kalau Pak Rema tahu aturan tentang perkawinan. Ini saya harus membuka ayatnya. Di dalam buku saya yang saya tulis. Ini supaya Bapak tahu ya. Kalau orang bekerja di kantor. Pasti dia tahu tentang struktur organisasi. Aduh buku saya di mana ya. Sebentar. Saya kasih. Struktur organisasi. Yesus ini dengan Bapak. Di dalam 1 Perkawinan. Itu ada aturan. Pak Rema bisa ini ya. Baca di dalam 1 Korintus. Pasal 8 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 8. 4 sampai 6. 1 Korintus 8. 4 sampai 6 ya. Saya baca ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh-sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Ilah maksudnya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah. Baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah. Dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat 6. Namun bagi kita. Hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapak. Yang daripadanya berasal salah sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Nah. Satuan saja. Bukan Tuhan saja. Satu para jaya. Satuannya. Ini kiris ya. Kiris ya. Jangan dibisakan dengan teos. Begitu. Jadi dari pembacaan ini. Ya. Hanya satu Allah saja. Yaitu Bapak. Oke. Nah. Jadi hanya satu Allah. Oke. Saya jelaskan ya. Boleh saya tambah dikit Pak? Ya. Boleh saya tambah dikit? Bapak juga lupa ya. Dengan apa? Tunggu. Saya lihat buka alkitabnya Pak. Ya. Bapak-bapak juga lupa ya. Dengan pengakuannya Yesus. Di Yohanes 50 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Catat Pak. Jika Yesus itu Tuhan. Sangat tidak masuk akdi akal sehat. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya. Dan tidak mungkin Tuhan tidak bisa menuruti kehendak dirinya sendiri. Yang namanya Tuhan pasti bisa maha kuasa. Jadi dia bisa berbuat menurut kehendaknya sendiri. Oke. Yesus mengaku dengan jujur dan polos. Bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak bisa menuruti kehendaknya dirinya sendiri. Karena dia hanya seorang utusan. Bukan Tuhan. Ya oke. Oke. Saya catat. Karena itu tidak perlu saya catat lagi. Karena ada di Alkitab ya. Tidak perlu saya catat lagi itu. Jadi gini bro. Gini bro ya. Kan bolak-balik. Ini saya ulang lagi memang. Mengenal Yesus itu progresif. Tolong perhatikan dengan telinga yang benar ya. Progresif itu berurut. Arti progresif itu berurut. Yesus sebelum menjadi manusia. Dia di Amstrad 8 ayat 22. Dia itu disebut anak. Ketika si anak ini diutus bapaknya ke dunia. Dalam rangka penyelamatan manusia. Si anak ini hilah. Hilah ini. Menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia. Ini disebut ketika inkarnasi. Nah ketika menjadi manusia. Seperti bro Jion katakan. Memang dia gak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya. Apa yang kulakukan itu. Bukan karena kehendakku. Tapi kehendak bapak. Yang kulakukan. Nah apa yang dimaksud dilakukan itu. Apa. Jadi jangan dipahami. Oh dia utusan. Ya memang. Dia kan anak. Diutus bapaknya. Kan saya belak balik. Saya mengatakan. Kok dikatakan dia Tuhan. Nah pertanyaan. Arti Tuhan. Memang. Di dalam teknologi itu. Tuhan itu kurios. Artinya sebenarnya Tuhan. Nah untuk kami kekristianan. Tuhan dan Tuhan itu. Bagi kami itu sama. Karena apa. Karena menuntut ketaatan. Ketika seorang seorang seorang. Pak itu God. Ya. Yesus itu kurios. Ya. Dia hanya seorang kurios. Kurios. Iya. Ingat Pak. Kurios. Inilah kalau bapak ibarat. Kalau bapak berkata seperti itu. Benar yang ada tertulis. Di dalam surat Al-Anam. Ayat 1. Segala puji bagi Allah. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan menjadikan gelap. Dan terang. Namun. Demikian orang-orang kafir. Masih mempersekutukan Tuhan. Mereka dengan sesuatu. Nah gini. Pengertian. Ya. Pengertian. Bukan. Karena Yesus sendiri mengaku dia utusan. Di mati 10. Ayat 40. Tuhan. Dan Tuhan bagi kami. Itu bukan bicara nama. Tapi. Maksudnya. Kalau seseorang mengaku Tuhan. Sama seperti kaisar pada masa itu. Baik kaisar semua. Kaisar-kaisar Roma pada masa itu. Mereka diberi gelar kurios. Artinya. Ketika seorang diberi gelar kurios. Itu bicara. Taat. Kalau aku punya gelar kurios. Berarti itu bicara. Aku kuriosnya siapa. Jadi kalau misalnya kaisar. Kuriosnya semua di bawah jajahannya. Berarti semua di bawah jajahannya. Itu bicara. Harus taat. Karena. Kalau aku Tuhan. Mereka hamba. Karena pasangannya kan pasti kesitu. Hamba bicara melakukan tugasnya. Tuhan gak bisa disejajarkan dengan Tuhan Pak. Nah ini kan kesamamu Bro. Tuhan gak bisa. Ingat Pak. Bapak jangan putar-putar. Bapak jangan putar-putar. Yesus berdoa. Di atas bukit. Pada ayat tersebut. Matius 14.23. Ayat tersebut. Dijelaskan bahwa Yesus. Ini ke bukit loh Pak. Yesus itu berdoa pada diri. Pada seorang diri. Gak mungkin. Mika Yesus Tuhan. Tentu tidak perlu berdoa. Lagi kepada Tuhan. Tuhan yang mana. Jika masih ada Tuhan lain. Yang ada sembahan. Berarti Tuhan itu melebihi dari. Tatu. Firman Tuhan itu. Ya punya telinga. Tapi tidak mendengar ya. Karena apa saya bilang. Sebulat balik saya ngomong gitu. Sebulat balik. Kalau saya katakan Yesus itu Tuhan. Kalau Anda memberi pengertian Yesus Tuhan. Nah. Kan saya jelaskan. Dalam penciptaan. Bapak anak dan Tuhan Kudus itu. Anak-anak. Sebelum menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia. Dia terlibat dalam penciptaan. Anda siapa? Anda mengatakan sesuatu tentang melebihi kapasitas Yesus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Ada satu ayat tiga yang saya cerdas. Di sana menyatakan. Tadi Ibu Indri mengutip kejadian. Satu dua 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 dua. Baiklah. Kita menjadikan. Kita itu kan berarti jamak lebih dari satu. Nah. Jamak. Tetapi yang satu Allah. Yang satu Firman. Nah Firman itu yang dijadikan utusan. Dalam bahasa aslinya kan Logos Jadi jangan disalahpahami ya Kalau Yohanes 1 Firman itu bukan lisan Itu bicara personally Logos Orang-orang Yunani pada masa itu Ketika mereka mendengar istilah Logos Mereka terus paham itu apa Logos Bukan lisan ya Kalau muslim menganggap firman adalah lisan Itu oke Itu kan pengertian kalian Tapi kalau bicara Injil Firman itu Itu punya tiga arti Tulisannya memang firman Tapi bahasa aslinya beda Memang saya harus akui Terjemahkan tadi ini beberapa kabur Membuat orang jadi salah menilai Jadi kalau kata Logos itu bukan lisan Bukan Itu personally Jadi Personally ini yang disebut Firman Kalau di Luana 1 dan 3 tadi Dia juga dibilang sebagai Menciptakan segala sesuatu Tetapi lebih jelasnya memang Harus diakui Kalau digali Ternyata Bapak anak dan Logos ini Mereka semua Penciptanya Bapak katakan dia menciptakan Dia menciptakan segala sesuatu Apa yang diciptakan Yesus Pak Ya sorga dan bumi dan sisinya lah bro Segala sesuatu bro Segala sesuatu itu apa Bukinya mana ayatnya Kalau yang lain jangan dicampur dulu ya Yohanes 1 ayat 3 Kamu gak dengar dari tadi diskusi Gini 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 Pak Rema Gini aja Gini Saya itu akan Membuka Pak Rema ya Coba Pak Rema itu melihat Di dalam perjanjian lama Sekarang itu Kalau Pak Rema Mempercayai Tuhan yang esah Berarti dia tidak pernah Berganti-ganti Ya Tuhan perjanjian lama Seharusnya sama dengan juga Tuhan perjanjian baru Sekarang coba ya Dibaca saja Di Yesaya Pasal 43 Yesaya pasal 43 Saya bacakan ya 43 ayat 10 Ya Supaya Pak Rema ini jelas Bahwa Tuhan itu Tidak pernah Berganti-ganti Natur Pak Langsung aja Ya langsung Oke Yesaya 43 Ayat 10 Dengar ya Kamu ini Inilah Saksi-saksiku Demikianlah Firman Yurhevave Dan hambaku Yang telah Kupilih Supaya Kamu tahu Dan percaya Kepadaku Dan merek Dan mengerti Bahwa aku Tetap Dia Sebelum aku Sebelum Yurhevave Tidak ada Ala dibentuk Dan setelah aku Sesudah aku Tidak akan Ada lagi Jadi sesudah Yurhevave Tidak akan Ada lagi Ala dibentuk Nah itu kok Yesus itu Dibentuk Di Amsal 8 Ayat 22 Sampai 31 Ini kan berkata Tentang Yesus Aduh Ini Aduh Aduh Gimana sih Kok bicara Saya cubit Ibu ini Aduh Ibu kan Tidak ada Saya cubit Ini kan bicara Tentang Disini Tolong Ini siapa Ini Pak Antoni Sekali lagi Pak Tolonglah Saya sudah Mew tadi Dibuka lagi Pak Terganggu Orang bicara Pak Lanjut Lanjut Jadi Saya ulangi ya Ini Ibu Indri Memang pas mengutip ini Untuk menegukan Tapi memang harus diakui Di dalam perjalanan lama Memang sebenarnya Tentang Allah itu kan Ya masih kabur Kenapa Kalau benar mereka mengerti Waktu Yesus datang Mereka tidak akan menolak Nah Yesus itu Disini sudah Dikatakan Sebelum aku Tidak ada Ala Nah sekarang Kalau disebut Ala kan Mindsetnya teman-teman Muslim kan Berarti Beda dengan Paham Kristen Kan begitu Kalau di Dalam terjemahan Aslinya kan Bukan Bukan Allah Itu kan hanya Tapsirnya Ini kan Kita dengar Kita baca ini kan Terjemahan yang Saya akui Beberapa Kabur Bukan salah Tapi kabur Dan bisa Jujur Pak Rema Saya tambahin dikit ya Sorry ya Di original text Bible itu gak ada kata Allah Jujur Pak Rema disini Jadi Kata Allah disini Kalau dalam terjemahan Asli Ibraninya kan Bukan Allah ya Tapi L Disini L Berarti bisa Kalau di Kalau larinya ke PB Teos Kalau larinya PL Elohim Ada dua Silahkan Ya Ini disebut L Jadi ini kan Belum bicara Personally Secara Impisit ya Masih L gitu Juaranya Masih gelar ini Dan Oknumnya siapa Belum tahu Siapa yang dimaksud disitu Cuma ya Aku Allah Yang mana tuh Nah Datanglah Dia Sebagai Diutus Siapa ternyata Nah kan ini jelas disekatakan Aku tidak Sebelum aku Tidak ada L Dibentuk Sesudah aku Tidak ada Sesudah Dan sesudah aku Tidak akan Ada Lagi Di Amsal 8 22 Kita sepakat Ada tiga pengertian Diciptakan Dibentuk Dan dilahirkan Punya Istilahnya Kalau bahasa pesannya Bersumber Itulah Sama pengertian yang sama Bersumber itu Si anak Jadi Kalau dikatakan Tadi Bro Apa Joyce tadi Dion Aduh Gini Istilah Tuhan Atau Tuhan Kalau Tuhan itu Artinya pencipta Ya memang Yesus pencipta Karena Yang dibagian Dari yang tiga ini Terlibat Nah Kalau diartikan Tuhan Tapi Lebih Paling penting Sama kami Sebenarnya Bukan Bicara Pencipta Ketaatan Percuma Makanya Berkata Percuma Kau Panggil aku Tuhan Tapi Kau gak Melakukan Kedap Bapakku Makanya Dari sana Pesan Paling Penting Itu Ketaatanmu Atas Perintahku Kalau Kau Taat Pada Perintahku Hanya Kau Panggil Yesus Aja pun Tidak Masalah Karena Ketaatanmu Itulah Yang membuktikan Bahwa Aku Kau Akui Sebagai Tuhanmu Ketaatannya Itu Yang menentukan Kamu Sebenarnya Mengakui Dia Sebagai Tuhan Bukan Mulutmu Makanya Yesus Matius 721 Tadi Yang diungkit Ibu Indri Bukan Setiap Orang Bersuruh Tuhan Tuhan Kepadaku Pengakuan Pengakuan Yesus Sebagai Tuhan Mana Ada Jaminan Masuk Sorga Dari Mana Boleh gak Sebentar ya Pak Rema Ijin dulu Bu Indri Boleh gak Kasih Satu Menit Buat Alhidayah Beliau Juga Mualap Dari Malaysia Silahkan Satu Menit Alhidayah Masya Allah Terima kasih Bang Ande Shalom Selamat Malam Rema Sorry Ini aja Sebenarnya Yesus itu Sesembahan Atau Menyembah Kepada Tuhan Yang lain Itu aja Coba Kamu Jelaskan Nah Konsep Penyembahan Dalam Kristen Itu Beda Dengan Paham Agama Lain Tidak Saya Tanya Yesus itu Sesembahan Atau Menyembah Tuhan Yang lain Jawab Itu aja Nah Ini penting Dulu Pengertian Sesembahan Itu Apa Dalam Kekristianan Jadi Jangan Nanti Berselemah Artinya Tidak Jawab Aja Yesus itu Sesembahan Atau Ada Sembahan Yang lain Itu aja Tidak Bisa Saya Menjawab Itu Kalau Tidak Jawab Kalau Kamu Tidak Jawab Berarti Kelas Katanya Singkat Dalam Menyembah Itu Tuhan Perkatakan Dalam Roh Dan Kebenaran Nah Sekarang Siapakah Sesembahan Kami Kalau Sekedar Sesembahan Bukan Bicara Fisik Tapi Dalam Roh Dan Kebenaran Bicara Selalu Ketaatan Makanya Selalu Yohanis Juga Datakan Kalau Kau Tidak Kepada Jadi Bukan Sesembahan Dalam Konteks Mungkin Setara Lata Mengarah Kemana Mana Gitu Gak Ada Jadi Siapa Sesembahan Kalian Ya Yesus Lu Kata Yesus Berkata Sembahlah Aku Memang Gak Ada Yang Berkata Sembahlah Aku Tetapi Yesus Juga Tidak Pernah Berkata Jangan Sembahl Aku Karena Matius 28 Ayat 18 Itu Ada Orang Menyembah Dia Ketika Dia Mau Naik Ke Surga Ada Beberapa Menyembah Dia Tapi Yesus Tidak Larang Walaupun Yesus Tidak Meminta Disembah Tapi Yesus Tidak Pernah Melarang Orang Menyembah Dia Banyak Yang Menyembah Dia Pada Masa Si Thomas Menyembah Dia Tidak Dilarang Oke Gantian Gantian Sebentar Jadi gini Saya bertanya Ini penting Pak Rima Sebab Memang Benar Kristian Ini Bukan Pengikut Yesus Sebab Itulah Kamu Menyembah Yesus Kalau Kamu Mengikut Yesus Tentu Kamu Menyembah Tuhan Allah Mana Itu Matius 4 10 Sembalah Tuhan Alamu Yesus Memberi Dua Hukum Dan Satu Perintah Apa Itu Apa Hukum Hukum Yang Utama Dan Terutama Kepada Bani Israel Mengenal Tuhan Itu Apa Lagi Perintah Hidup Yang Kekali Ketika Kamu Mengenal Tuhan Itu Satu Satunya Sebab Itulah Yesus Berkata Tadi Dari Awal Ikuti Gak Diskusi Kami Jangan Putung Dulu Bagi Saya Peluang Sebentar Satu Menit Kasih Dia Saya Capit Mengulang Ulangi Saya Tidak Suruh Mengulang Karena Kamu Sudah Memutarkan Al-Hidayah Next time Anda Yang Maju Silahkan Kembali Pak Al-Hidayah Pertanyaan Bapak Tadi Sudah Dipertanyakan Sebelum Sebelumnya Jadi Saya Bolak Balik Kan Enggak Enak Menjawab Capek Nanti Kita Mungkin Kita Bikin Timenya Kapan Pak Jion Nanti Bisa Bikin Waktu-waktu Saya Dengan Pak Al-Hidayah Diskusi Tentang Bisa Bisa Nanti Saya Jadwalkan Jadwalkan Nanti Jian Jadi Gini Kayaknya Nanti Akan Baju Mundur Baju Mundur Saya Kasih Waktu Saya Matasi Saya Hanya Bisa Sampai Dengan Berapa Menit Lagi Sekitar Paling Lama Setengah Jam Lagi Lanjut Tapi Sedikit Pak Boleh Apakah Yesus Datang Dalam Kemuliaan Tuhan Apa Arti Menurut Pak Jion Apa Arti Kemuliaan Karena Setiap Yang datang Dalam Kemuliaan Tuhan Yang Pasti Dia Bukan Tuhan Yesus Datang Dalam Kemuliaan Tuhan Yang Berarti Yesus Bukan Tuhan Maksud Saya Gini Apa Arti Kemuliaan Nanti Itu Makanya Gak Apa Saya Diskusi Sama Saya Begitu Jadi Gak Boleh Tapi Pemahaman Kita Saya Beri arti Kemuliaan Kemuliaan Itu Dari Akar Kata Mulia Yesus Itu Memang Mulia Karena Dia Utusan Yang Dimuliakan Oleh Sang Pengutus Gitu Jadi Ibaratnya Otoritas Sama Seperti Otoritas Kita Karena Kalau Saya Presiden Berarti Saya Mewakili Presiden Berbicara Kira-kira Gitu Ya